Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham kalau kita menghutangkan uang kepada orang lalu kemudian orang itu membayarnya dengan lebih sebagai tanda terima kasih sih katanya apa itu riba bukan? oke teman-teman ketika kita minjamkan uang sama orang lalu dia mengganti dengan lebih tapi bukan kita yang minta itu boleh itu enggak riba itu namanya sedekah riba itu ada indikatornya misalnya nih kita menghutangkan uang kepada orang satu kita kasih bunga dua pokoknya kalau kamu telat aku denda ya itu dia jadi riba itu atau kalau kamu enggak bayar nanti apa yang kamu pinjam itu menjadi apa yang kamu pinjam itu diambil semuanya kayak gitu dan yang udah kamu bayar aku enggak kembalikan nah itu dia menjadi riba jadi indikator riba itu adalah ada bunganya telat kena denda kalau kita enggak sanggup bayar maka barang itu akan dia tarik tanpa mengembalikan apa yang sudah dibayarkan kepadanya tapi kalau sekedar melebihkan saja dilebihkan itu bagian dari sedekah tapi ada baiknya itu dilakukan dengan dua akad miah ku bayar hutangku nih ku lebihkan sebagai tanda terima kasihku kepadamu jadi yang pertama adalah akad dari hutang-piutang yang kedua adalah sedekah nah semoga bermanfaat teman-teman semuanya semoga yang berhutang Allah mudahkan yang mempiutangkan Allah lapangkan rezekinya karena sudah mau berbuat baik kepada orang lain saya selalu semua teman-teman disana dan yang baru mampir boleh like share video saya ini follow channel saya ini aktifkan notifikasinya saya buat video setiap harinya dan live live di setiap harinya semoga bermanfaat ngeloki disini sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh